Pertama kalinya ambil kuliah offline, dan itu pun di Papua. Di Papua, benar sekali. Itu tuh kayak, parah. Nah ternyata di sini dosennya muda-muda ya? Wess, karena kan Uni Muda. Iya, udah bisa bicara. Mudah-mudahan jadi enak, friendly banget diajak ngomong. Jadi nggak ada keterbatasan kayak Uni Muda. Halo kawan muda, welcome back to Bisik Muda. Bincang asik bareng Uni Muda bersama saya, Rosita Ronsai. Kawan muda kali ini, tog terasendirian ini. Pastinya tog ditemani oleh bintang tamu yang akan membagikan pengalaman mereka. Terkait apa nih? Terkait PMM. Oke, halo kakak-kakak. Halo. Oke, pertama kakak siapa nih? Boleh perkenalan dulu. Halo teman-teman kawan muda yang semua yang ada di rumah. Perkenalkan nama saya Rifja. Saya berasal dari Universitas Terbuka dari Medan, Sumatera Utara. Di sini saya mengambil jurusan linier. Saya dari PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan selama di sini itu, saya sangat happy banget nih kakak. Oh yes. Oke, selanjutnya perkenalan selanjutnya. Saya Aulia Raudetuljana, biasa dipanggil Ana. Saya dari Kalimantan, Universitas Muala Warman. Di sini saya linjur nih, linjur gitu. Jadi ambil prodi saya juga, prodi awal itu ilmu hubungan internasional sama psikologi sama Ilko. Ilko, oke. Selama berada di kota Sorong. Biasanya kayak Sorong nih, kam bikin apa saja. Terus ini sama tanya, kalian sudah berapa lama di kota Sorong? Sudah satu bulan nih kak. Sudah satu bulan, oke. Genap hari ini nih. Genap hari ini nih. Genap? Genap hari ini. Oke. Selama satu bulan di kota Sorong, kalian sudah ke mana saja nih? Mau kakak dulu atau saya? Boleh, boleh. Selama satu bulan di kota Sorong, saya sudah ke Pulau Dong. Oh ini modul Nusantara? Kemarin dua hari di sini. Kalau ini secara pribadi dengan teman-teman atau modul Nusantara? Kemarin kita secara pribadi sama teman-teman. Secara pribadi. Oh oke. Kemudian kita ke Pasar Remu. Pasar Remu. Pasar Remu. Baru kita modul Nusantara. Ada ke rumah etnik Papua. Kemudian ke Pulau Matan. Kalau untuk di luarnya pernah ke Marina Star. Marina Star. Marina Star. Baru terakhir ke Pijatareza. Wih, senang-kenang kongki sekali. Oke, kalau ke anak? Kalau saya yang jalan-jalan sendiri itu ke Yeruseel. Kalau modul itu yang pertama ke rumah etnik. Rumah etnik? Iya, itu first time banget. Lihat langsung macam-macam rumah adat Papua. Terus ada sama Kepulau Matan juga, bareng juga. Iya, bareng juga. Tapi itu, maksudnya kalau Kepulau Matan itu sama modul, itu kalian perkelompok atau digabung atau bagaimana? Berkelompok tapi kemarin kita ramai-ramai pergi. Iya, ramai-ramai. Ada lima kelompok tuh pergi bareng-bareng. Oke. Gimana perasaan kalian tentang Kampus Uni Muda Sorong? Waktu pertama kali, dia punya first time. Pertama kali, first time. Yaitu kayak, pastinya beda banget ya. Beda banget sama kampus asal. Dan juga, ih, senang banget bisa langsung lihat tengah-tengah itu ada lapangan tenis gede. Oh, lapangan tenis gede. Iya, lapangan tenis gede langsung. Apalagi masuk langsung air mancur. Wih, enak banget tuh air mancur. Air mancur yang di depan. Masuk kayak, five-five di depan tuh. Saya curiga tuh, foto atau tidak nih? Iya, pasti foto. Jadi, highlight. Highlight pertama. Wiss, wiss. Kalau Kak Arif, cu? Kalau pengalaman saya tiba-tiba sampai di Uni Muda. Karena ini first time pertama kalinya saya kuliah tatap muka. Karena di UT itu kan kita kuliahnya online nih. Oh, online. Oh, online. Kita mulai dari semester 1 sampai sekarang semester 6 kita kuliahnya online. Jadi, karena memang kan UT itu punya jargon, Universitas pertama yang menerapkan sistem kuliah jarak jauh. Jadi, ini first time pertama kalinya saya kuliah tatap muka. Jadi, ini experience baru dan pengalaman yang luar biasa. Wow, keren. Pertama kalinya ambil kuliah offline dan itu pun di Papua. Di Papua, benar sekali. Itu tuh kayak keren parah. Kalau anak-anak Papua bilang keren parah. Keren parah. Parah sekali, parah. Oke. Oke. Sempat kultur shock di Papua atau tidak? Kayak macam Isa kaget sekali Tuhar. Maksudnya ini versi Papua atau kalau versinya kan tuh, Ya ampuh, ini pasti mahal sekali. Begini, begini. Kultur shocknya soal biasanya kan kalau di kampus asal kan pakai motor disini, angkot kemana-mana. Angkot everywhere. Angkot in Papua kita sebutnya taksi. Taksi. Taksi, bener banget. Taksi kakak, kakak. Bukan angkot. Iya, taksi. Itu kemana-mana harus pakai taksi kak. Oke. Tapi tidak sempat kayak pesan-pesan taksi online. Atau taksi lokal aja. Ya, taksi lokal aja sih sayang. Tidak, sayang online. Hemat, hemat. Low budget. Nggak usah yang terlalu ini-ini lah. Oke, kalau nge-Rif Chua? Kalau saya kaltershocknya pertama dari biaya hidupnya agak lumayan untuk makan, agak price-ly ya harganya. Kemudian kemana-mana tadi juga kita jalan. Kadang kalau biasa kita deket dari rumah aja kita naik motor gitu. Seriusan? Iya, deket dari rumah ke warung aja kita naik motor. Di sini kita harus jalan. Awal-awal ya merasa capek. Tapi luar-awal wah seru nih. Seru banget. Rame-rame. Jalannya rame-rame. Kemudian di sini agak panas. Panas? Oh di sana? Oh di sana nggak terlalu panas gitu. Maksudnya cuasanya kadang panas. Iya, cuasanya cepet banget berubah di sini. Iya, kadang panas. Tiba-tiba langsung hujan. Iya. Tapi seru sekali. Seru sekali. Terus di kampus Uni Muda Sorong ada dosen temen? Atau yang sudah deket dulu nih? Ada. Yang kalian kenal dulu nih? Lupa. Pak Danu panggilannya dosen. Pak Danu. Iya, HI. Itu dia. Rata-rata di sini dosennya muda-muda ya? Weh. Sekarang kan Uni Muda. Iya. Mudah-mudahan jadi enak. Friendly banget diajak ngomong. Jadi nggak ada keterbatasan kayak umur. Kalau di panggul-panggul lain kan. Biasanya kayak agak canggung. Sekarang enak banget kalau diskusi-diskusi mata kuliah. Jangankan dosen. Pak Rektor kita aja nggak mau dipanggil Bapak. Pokoknya mau dipanggil senior. Biar kekakaknya kayak masih muda sekali. Pokoknya nggak boleh. Gaknya millenials parah. Parah. Parah, parah. Oke. Selama di kota Sorong dan di kabupaten Sorong juga nih. Itu kalian sempat nyoba makanan apa saja. Tapi sebelum itu sama tanya. Kamu coba papeda nggak belum? Sudah. Bagaimana nggak aku rasa? Rasanya enak sih. Kenyal-kenyal gitu. Udah gitu. Saya paling suka sama ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning. Bungunya. Apalagi kalau makan dengan sayur kangkung bunga papaya. Itu dia pertemuan itu. Papeda itu dia paket komplet adalah sayur kangkung bunga papaya, kuah kuning, terus papeda sama sambal. Tapi kemarin kan cuma coba kan kuah kuning. Cuma kuah kuningnya doang sama papeda. Aduh harus coba itu. Kamu sampai berapa lama di sini? 4-5 bulan. Berarti ya bisa lah. Bisa lah selama 3 bulan terakhir lagi. Bisa lah. Terus kalau soal makanan. Kalian maksudnya kaget tidak di sini tuh makannya beda dengan di Jawa atau apa. Karena di sini kan kebanyakan ikan. Iya. Kebanyakan kan kalau sebagai anak kos pasti lagi-lagi geprek, geprek, geprek. Di sini jarang banget. Jadi seringnya ikan. Jadi lebih variatif lah. Lebih variatif. Iya. Tapi padahal ada kiosk yang geprek-geprek itu kalian di depan. Iya ada di sini. Tapi baru buka. Iya. Semenjak kalian ada, semua jajanan yang ada di sekitaran sini tuh mulai buka-buka semua. Semenjak mahasiswa PMM datang. Jadi semuanya, ya anak PMM datang. Kita buka yang kiosk ke sini. Mereka datang beli di situ. Buat dekat juga. Betul juga. Bagaimana caranya agar menjadi mahasiswa PMM seperti kalian? Mungkin kalian bisa ngajak teman-teman atau kawan muda yang ada di rumah untuk menjadi mahasiswa PMM. Caranya tetap pantau terus Instagram dari PMM. Kemudian sharing-sharing sama teman-teman yang pernah ikut PMM dan cari informasi lebih dalam lagi mengenai seputar PMM. Seputar PMM. Intinya harus update terus di web, di Instagram, di semua-semuanya harus update. Soalnya pasti diposting kok. Yang paling penting satu lagi nih yang saya mau tanya. Selama di modul Nusantara, itu tuh hal yang paling berkesan. Misalnya tuh kayak satu tempat, kalian pergi itu yang paling berkesan sekali menurut kalian. Selama sebulan ini nih. Ini kan baru sebulan nih. Belum lagi ke depan-depannya lagi. Ada satu tempat gak sih selain? Kalau saya, itu Vihara sih. Vihara. Baru kemarin. Baru kemarin. First time, saya kan agak muslim ya. Jadi ke tempat agama lain tuh langsung kayak wow banget, interiornya bagus banget. Iya. Rumonya juga ramah-ramah. Kalau nggak rips, Jian? Kalau saya sendiri di rumah etnik Papua. Di rumah etnik Papua, saya belajar tentang bahwasannya di Papua itu banyak suku-sukunya. Banyak adat dan istiadat yang luar biasa kaya di Papua ini. Kayak kita belajar dari suku Wamena. Ada dari Biak. Rumah Aki Seribu dari suku Arfak. Dan disitu juga menyediakan kostum. Penyimuan. Jadi sudah coba bajunya? Sudah coba bajunya. Keren sekali. Coret-coret mukanya juga ada arti-arti. Oh, ukir. Ukir itu ada arti. Dijelaskan tidak sama orang-orang disitu. Ada kayak yang perdamaian. Iya. Kita disambut dengan tarian-tarian. Oh, disambut juga? Iya, disambut. Luar biasa keren sekali. Selama di kota Sorong, selama satu bulan. Sudah misalkan tidak bahasa Papua? Kayak Sako, maksudnya logat gitu. Saya sudah bisa sedikit-sedikit. Oh, iya toh. Kalau kanan? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Cuma-cuma. Kayak Sako, gitu-gitu. Ginterang. Ginterang. Apa lagi ya? Kitong. Apalagi dosen modul, iya toh, gitu-gitu. Iya toh. Atau kayak nada begitu. Iya, nada. Tapi kalau selama... Pasti nanti empat bulan terakhirnya, pasti nanti bakalan bisa logat-logat ini. Apalagi kalau mau naik taksi. Pokoknya jangan naik taksi baru kamu terlogat-logat. Itu nanti udah bilang, ini pasti udah dari luar nih. Kasih naik dep kargo nih. Jangan harus... Pokoknya popo-popo sekali. Tapi selain itu, kalian ke Pulau Yerussel? Kalian udah coba ke Borokat? Belum. Belum. Belum tuh. Aduh. Pokoknya nanti... Mungkin ya selanjutnya. Iya. Next slide. Di akhir dari penghujung podcast kita ini, saya mau minta ke Ariefja sama ke Ana untuk memberikan pesan dan kesan. Mungkin ada quets-quets khusus gitu. Kalau kesannya pengalaman yang luar biasa. Dari kecil itu saya sangat tertarik sekali dengan Indonesia bagian timur. Gak ada sama sekali kepikiran bisa sampai ke Papua. Karena saya dari ujung baratnya Indonesia. Dari Medan. Itu Medan ke ujung kan. Dan biayanya pasti mahal sekali. Dan saya tidak mungkin bakal bisa ke Papua. Saya pikir waktu itu. Dengan program pertukaran mahasiswa ini, saya akhirnya bisa sampai ke Papua. Karena gak semua orang bisa ke Papua kak. Betul. Orang yang punya uang belum tentu punya waktu. Betul. Orang yang punya waktu belum tentu punya uang. Makanya pengalaman yang luar biasa. Semelagi masih muda jelajahi kaki ini sampai kemana-mana. Betul, betul, betul. Dan untuk pesannya mungkin buat teman-teman semua. Papua itu indah. Ayo nabung. Kita ke Papua sama-sama. Boleh lah. Gak anak. Kalau kesana dari saya. First time banget kok. Dari pulau sendiri. Pulau Kalimantan. First time langsung ke Papua. Seneng banget. Difasilitasi sama pemerintah. Sama universitas. Mulau-marau juga thank you banget. Udah direkomendasiin. Buat kesini. Sama pesannya. Selagi muda. Berkelanalah yang jauh. Jangan disitu-situ aja. Jangan tetap di zona nyaman. Kita mesti explore. Explore. Selagi muda. Selagi muda. Ya bisa yuk. Kita ke Papua bareng-bareng. Udah berkelana. Tua bercerita. Udah berkelana. Udah bercerita. Udah bercerita. Udah bercerita. Udah bercerita. Udah bercerita. Udah bercerita. Udah bercerita tentang pengalaman dengan kakak Ana. Kakak Rifja. Soal dong ada di kota Sorong itu seperti apa. Di kampus Uni Muda juga seperti apa. Tapi ini karena baru satu bulan. Jadi nanti akan ada tiga bulan lagi. Mungkin pasti akan ada banyak cerita tentang kota Sorong dan khususnya Uni Muda. Oke. Sampai kita akan berlanjut lagi di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong agar dapat tahu informasi selanjutnya. Bye bye! 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 Terima kasih.